Indonesia ditunjuk FIFA menggantikan Peru sebagai tuan rumah piala dunia, Pildun, U17. Kota Solo langsung mengajukan ke PSSI agar menjadi salah satu lokasi venue pertandingan turnamen akbar yang rencananya digelar 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang ini. Selain piala dunia U17, Solo juga akan menjadi tuan rumah babak kualifikasi AFCU 23 Grup K Timnas Indonesia masuk ke Grup K bersama Turkmenistan dan Cina Taipei. Seluruh duel di Grup K akan bergulir di Stadion Manahan Solo pada 6, 9, dan 12 September 2023. Jadwal kedua event internasional ini akan beririsan dengan jadwal Liga 1 musim 2023-2024 yang akan mulai bergulir pekan ini. Lalu bagaimana nasib pertandingan kandang Persis Solo di Stadion Manahan? Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjawab kemungkinan Persis Solo kembali menjadi musafir FC. Julukan itu sempat ramai disematkan ke Laskar Sambernyawa yang terpaksa, mengungsi, ke Stadion Maguho Harjo Sleman karena Stadion Manahan direnovasi untuk persiapan piala dunia U20 yang akhirnya. Kurung digelar. Bukan jadi musafir, jadi Maguho FC Ora, Ora, tidak. Nanti akan kami koordinasikan, agar menjadi musafirnya tidak terlalu lama, kata Gibran kepada awak media di Balai Kota Solo, Senin, 26 Juni 2023. Gibran masih akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penyelenggaraan kedua event tersebut. Karena kondisi lapangan sudah siap. Jadi saya tidak pengen terlalu jadi musafir. Tenang saja, soal event pengganti piala dunia U23 pada akhir tahun nanti, Gibran menuturkan akan melakukan koordinasi lagi. Namun event di depan mata adalah Pilbun U17, dan babak kualifikasi AFC U23 Group K. Untuk babak kualifikasi AFC U23 Group K, Gibran mengatakan ada sejumlah hal yang siapkan, seperti lapangan dan akomodasi. Anggaran, we siap. Tinggal nambah sedikit-sedikit saja, nanti tak koordinasi dengan ketung PSSI kekurangannya apa, dengan Pak Menpora juga kekurangannya apa, nanti kita siapkan semua, diwawancarai terpisah, terkait. Kemungkinan berpindah home base lagi, pihak manajemen Persis Solo menyebut masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Pihak manajemen belum mendapatkan surat resmi dan masih menunggu kabar untuk koordinasi selanjutnya.